Jumpa lagi teman-teman semuanya Sekarang kita Masih membahas tentang kemasan Kali ini yang kita akan Kebahas yaitu adalah Kemasan kue, ada dua Desain tampilannya seperti ini Bagaimana untuk Pembahasannya, penggunaannya Dan nanti cara downloadnya Juga kita akan praktekan, oke Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini Kita sudah mempunyai Satu dua buah Folder ya, di dalam Folder ini ada Dalam satu desain, hanya Kita simpan dalam satu desain Itu ada tiga format Yaitu format Corel Draw, Illustrator Dan Photoshop tentunya Untuk Illustrator itu Sudah AI, sedangkan untuk Corel Draw Juga sama ya Tapi ini sudah dicoba Di dalam Corel Draw itu sendiri Dan ternyata sudah berjalan dengan Bisa lah, berjalan normal ya Seperti itu Oke disini Kalau untuk Corel Draw itu File-nya ada satu Illustrator juga ada satu Kalau untuk Photoshop Itu ada dua ya Karena ada desainnya Juga ada jaring-jaringnya Oke kita coba Dibuka dulu Teman-teman Sebentar ya Kita Masuk ke folder yang kedua Biar nanti sekalian Untuk previewnya Ini Yang kedua juga sama ya Ada Photoshop, Illustrator, dan Corel Draw Kita disini sudah dibuka Untuk desain yang digunakan Untuk Photoshop ya Ini adalah Jaring-jaring Yang kedua ya Dengan warna Dominasi Warna coklat Teman-teman bisa lihat Disini sebenarnya Sama saja ya Untuk desainnya Itu kita Dibuat dengan Menggunakan Satu Menggunakan jaring-jaring Dan yang kedua Kita Menggunakan Dengan Desainnya Oke Seperti itu Jadi Pada desain yang ini Coba kita Diimplementasikan Kedalam jaring-jaring Ya Teman-teman Ini perlu dipahami Ketika nanti Harus dicetak Saya sudah disimpan Untuk Posisinya ya Ini Ada bagian atas Bagian pinggir Jadi Posisi titik tengahnya Itu ada di bawah Nanti Ini dilipatnya Atau di Rangkainnya Itu ke bagian atas Ini bagian tutupnya Nanti Si bagian Slot ini Itu akan Dimasukkan ke dalam Celah Yang ada disini Seperti itu Jadi kalau Nanti teman-teman Mau mendesain ulang Atau mau menempatkannya Ini bagian Depan belakang Ya Maksud saya Untuk Profilnya saja Untuk desain kemasannya saja Desain utama Sedangkan Rinciannya Ini atas dan bawah Bagian bawah Bagian bawah Pun ini Harus di flip Selanjutnya Ini adalah bagian tutup Seperti itu Ini teman-teman Mohon izin Tidak diilustrasikan Kedalam Mockup Hasilnya Karena pada dasain Sama saja Kalau untuk Ukuran Itu Kita menggunakan Ukuran yang sama Karena dalam bentuk Kotak Atau kubus Ukurannya sama Nanti teman-teman Kalau mau Ingin dilebihkan Atau dikurangi Itu silahkan Diperhitungkan dulu Kalau merubah Yang Tengah Itu berarti Konsekuensinya Merubah juga Pada jaring-jaring Atau pada Bagian yang lain Seperti itu Untuk desain Yang pertama Untuk desain Bahan Masternya Adalah ini Tadi saya sudah Dicontohkan Sedangkan Untuk desain yang ke satu Ini dominasinya Warna Merah Warna merah Tua Seperti itu Tapi untuk Kuenya masih sama Nanti teman-teman Bisa digunakan Dengan model Atau kue Sendiri Seperti itu Oke Ini Masternya Itu kalau Menggunakan Corel Draw Menggunakan Photoshop Itu untuk Merubahnya Teman-teman Bisa Menggunakan Bagian Layer Disini ada Group ya Jadi tinggal Dicari saja Tanda mata Seperti itu Mana yang Berubah Nanti itu adalah Objek yang Bisa kita edit Tinggal dibuka saja Ini untuk Text Tinggal klik saja Dua kali Seperti itu Nanti ini akan Berubah Ini juga sama Untuk Text dua kali Nanti tinggal Di explore saja Selanjutnya Untuk Merubah warna Barangkali Teman-teman ingin Merubah warna Itu di Photoshop mudah Kita tinggal Gunakan Hue Saturation saja Pada bagian Layer Di bawah Disini ada Bagian Create New Field Or Adjustment Layer Kita klik Lalu ada Hue Saturation Oke Seperti itu Jadi tinggal Kita tarik saja Ini untuk Perubahan Warnanya Bisa dilihat Teman-teman Sedangkan Ini untuk Saturasinya Atau ketajaman Warna Kalau kita tarik Pada bagian Kanan Itu warnanya Akan Lebih Tajam Kalau kita Ke bagian Kiri Itu warnanya Akan Memudar Untuk Warnanya Sedangkan Untuk Perubahan Warnanya Itu bisa tinggal Digeser saja Itu kalau kita Mau menggunakan Atau Perubahan Warnanya Dari Photoshop Atau Teman-teman Juga Bisa dilakukan Checklist Disini ada Colorize Kalau di Colorize Itu Menjadi Keseluruhan Gambarnya Sesuai Dengan Warna Yang Kita Pilih Kalau Tidak Dicentang Itu Menjadi Berbeda Seperti ini Tidak Terlalu Pekat Tapi Cara Merubahnya Seperti itu Kalau Mau Merubah Satu-satu Pun Sama Teman-teman Bisa Menggunakan Hue Saturation Atau Menggunakan Gradient Disini Ada Pada Gradient Tinggal Satu-satu Saja Tentu Teman Lebih Tahu Silahkan Dicoba Saja Itu Untuk Photoshop Kita Skip Dulu Untuk Photoshop Sekarang Kita Dibuka Untuk Corel Draw Untuk Corel Draw Sendiri Teman-teman Itu Tidak Jauh Berbeda Hanya Disini Perbedaannya Untuk Corel Draw Itu Menggunakan Factor Jadi Ini Lebih Mudah Tidak Kita Tidak Disuguhkan Dengan Layer Seperti Yang Ada Di Dalam Photoshop Seperti Tadi Jadi Kita Tinggal Di Edit Saja Seperti Itu Sedikit Informasi Kalau Untuk Pengguna Corel Draw Terkad Terkadang Teman-teman Ada Sedikit Perbedaan Dari Thumbnail Atau Dari Bahan Yang Kita Gunakan Seperti Ini Menjadi Distorsi Itu Tidak Usah Panik Tinggal Dibereskan Saja Di Ungroup Dulu Terus Kita Putarkan Oke Tinggal Dirotasikan Saja Seperti Itu Kalau Gambarnya Distorsi Tinggal Dibetulkan Oke Untuk Gambar Kita Ambil Disini Oleh Admin Dari Unflash Nanti Untuk Hal-hal Yang Lain Attributnya Disini Saya Sudah Disiapkan Juga Untuk Link-link Teman-teman Disini Ada Jadi Teman-teman Bisa Langsung Di Download Kecuali Gambar Yang bisa Lisensinya Boleh Dibagikan Tidak Bisa Dibagikan Ini Asetnya Ada Disini Cara Menggunakannya Itu Tinggal Kita Tarik Saja Disini Aset Yang Tadi Saya Sebutkan Linknya Tinggal Kita Tarik Kedalam Aplikasinya Teman-teman Seperti Ini Sebentar Kita Buka Dulu Aplikasi Untuk Illustrator Oke Kita Coba Lagi Seperti Ini Tinggal Ditarik Saja Kedalam Desain Sekarang Tinggal Diikuti Teman-teman Untuk Posisinya Disini Saya Menggunakan Aset Yang Disebar Saja Jadi Biasanya Saya Menggunakan Logo Halal Itu Dengan Bangga Buatan Indonesia Oke Seperti Ini Untuk Logo Halal Di Grup Dulu Teman-teman Seperti Yang Tadi Di Control G Lalu Untuk I Love Indonesia Seperti Itu Ini Disimpan Di Bagian Yang Ini Jangan Lupa Di Flip Ya Teman-teman Kita Putarkan Saja Ya Seperti Itu Ini Mengikuti Saja Kalau Untuk Logo Halal Itu Biasanya Disimpan Pada Bagian Depan Supaya Langsung Kelihatan Seperti Ini Tinggal Dirotasikan Saja Oke Lalu Tinggal Kita Klik Kanan Transform Ada Reflex Oke Pada Bagian Reflex Kita Preview Lalu Kita Pilih Disini Ada Oke Kita Perkecil Saja Ya Seperti Itu Untuk Penggunaan Yang Lain Pada Aplikasi Yang Lain Tentu Tidak Jauh Berbeda Ya Teman-teman Mudah Saja Seperti Itu Nanti Teman-teman Tinggal Silahkan Dicoba Diprint Di dalam Kertas A4 Yang Kecil Dulu Disimulasikan Barangkali Ada Lipatan Atau Ukuran Yang Berbeda Karena Ini Oleh Admin Belum Dicoba Secara Bisik Silahkan Teman-teman Di explore Saja Mudah-mudahan Bermanfaat Oke Untuk Cara Mendownload Admin Sudah Siapkan Link Ada Di Deskripsi Ada Dua Link Ini Untuk Warna Yang Merah Dan Ini Untuk Warna Yang Coklat Nanti Nanti Tinggal Dibuka Saja Link Ada Di Scroll Kebawah Ada Tombol Download Ada Sedikit Informasi Yang Informasi Pendukung Ini Adalah Tombol Download Untuk Berbagai Format Sudah Disiapkan Begitupun Untuk Halaman Yang Lain Teman-teman Tinggal Dibaca Saja Karena Disini Juga Disiapkan Informasi Yang Berkaitan Dan Selanjutnya Nanti Tinggal Di Terus Nanti Akan Masuk Kedalam Google Drive Disini Ada Link Yang Harus Teman-teman Digunakan Kalau Misalkan Menggunakan Aset Yang Seperti Saya Presentasikan Ini Filenya Oke Terima kasih Kalau Ada Pertanyaan Ada Yang Tidak Dimengerti Boleh Silahkan Di Isi Komentarnya Terima Kasih Salam Belajar Nesya Channel